Kemudangan Persib 2-0 atas Persija di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, ternoda akibat kericohan yang terjadi usai laga. Oknum supporter Persib Bandung memasuki lapangan dan menyerang sejumlah petugas keamanan atau steward pertandingan. Persib Bandung pun terancam mendapatkan sanksi dari operator liga. Manager Persib Bandung Umuh Muhtar mengaku tidak mengetahui jika ada kericohan di dalam lapangan usai laga. Umuh menyayangkan hal itu bisa terjadi dan mengaku siap penerima sanksi jika tim Persib Bandung bersalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyesalkan masih terjadi kerusuhan supporter di Liga 1. Erick meminta PT Liga Indonesia Bersatu atau ILB bertanggung jawab membenahi manajemen pengelolaan pertandingan di Liga 1 dan mengusut tuntas peristiwa ini. Erick juga menegaskan federasi tidak menoleransi bentuk kekerasan yang terjadi dalam sepak bola tanah air. Sementara itu pengamat olahraga Kesit Budi Handoyo mendorong PSSI untuk memberikan sanksi tegas kepada Persib Bandung atas tindakan tidak suportif yang dilakukan oleh sejumlah supporter mereka. Menurut Kesit tidak seharusnya hal ini terjadi di saat atmosfer sepak bola Indonesia yang membaik. Apa yang dilakukan oleh para oknum supporter itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, harus diproses. PSSI memiliki aturan yang jelas terkait dengan tingkah laku para penonton, para pendukung sebuah klub yang jelas-jelas melanggar peraturan. Dan sanksinya saya kira harus tegas diberikan, kejadian ini sejatinya tidak boleh lagi terjadi di sepak bola Indonesia di saat atmosfer sepak bola Indonesia pada saat ini terbilang mulai membaik. Anggaran jelas terlihat dan sekali lagi PSSI harus mengambil tindakan tegas. Akibat kericuhan yang terjadi di Stadion Sijalak Harupat Persib Bandung terancam mendapatkan sejumlah sanksi dari PT ILB. Sanksi tersebut bisa berupa denda, pertandingan tanpa penonton, atau bahkan pengurangan poin. Tim Liputan, Petro TV Kericuhan yang terjadi antara supporter dengan steward saat usai pertandingan Persib kontra Persija di Stadion Sijalak Harupat kemarin ini menjadi perhatian publik, di tengah publik sepak bola Indonesia saat ini boleh dibilang sedang senang dengan sejumlah prestasi yang mulai tumbuh dalam persepak bolaan Indonesia. Mengapa kerusuhan kemarin ini bisa terjadi dan bagaimana sebenarnya pola pengamanan saat laga sepak bola digelar? Kami akan membahasnya bersama Kapol Resta Bandung, Kombes Pol, Kusworo, Wibowo. Selamat siang Pak Kapol Res. Selamat siang Pak. Pak Kapol Res, jadi dari hasil pemeriksaan saksi, pemeriksaan CCTV, apa sebenarnya penyebabnya sampai steward yang kemudian juga jadi korban? Jadi informasi yang kami terima, baik dari tersangka maupun dari manajemen Persib, bahwa ini diawali dari pada saat pertandingan antara Persib dengan Fort FC Thailand, itu diduga ada oknum steward yang melakukan pelecehan verbal kepada salah satu supporter, kemudian ada juga yang melakukan intimidasi dari oknum steward kepada supporter, sehingga yang mengakibatkan pada hari... Halo? Ya, silakan Pak. Ya, jadi pada saat pertandingan Fort FC Thailand dengan Persib, itu ada oknum steward yang melakukan pelecehan verbal kepada salah satu supporter. Oke. Dan ada juga steward yang melakukan intimidasi kepada supporter. Sehingga pada hari Sabtu dan hari Minggu, itu dari Bobotoh melakukan unjuk rasa di Geraha Persib, meminta pada manajemen Persib untuk mengusut siapa oknum daripada steward tersebut. Dan sepertinya kami belum tahu tindak lanjutnya seperti apa, sehingga pada saat pertandingan di hari Senin, Persib dan Persija, pertandingan berlangsung aman sampai dengan selesai pertandingan, baru kami lihat dari CCTV, karena memang ring satu di stadion itu kan tanggung jawab steward, di mana TNI Polri nggak boleh masuk, kalau tidak ada permintaan daripada SSO. Oke. Ada keributan, Pak. Kami langsung komunikasi dengan SSO, kami langsung komunikasi dengan SSO untuk masuk ke dalam tribun, masuk ke dalam stadion, dan Alhamdulillah ketika kami masuk, TNI Polri masuk ke dalam stadion, kami bisa langsung mengendalikan situasi di mana kami bisa melerai antara steward dengan supporter, supporter langsung naik lagi ke atas tribun, kami bisa evakuasi, menyelamatkan steward yang ada, kemudian supporter sejumlah 18 ribu, bisa keluar dari stadion dengan tertib, aman, begitu pula dengan pemain tim kesebelasan dari Persib maupun Persija, bisa meninggalkan stadion dalam kondisi yang aman tertib, dan kondusif. Oke. Berarti sebenarnya tidak memakan waktu lama ya, Pak, dari pihak keamanan untuk berkoordinasi, sehingga untuk bisa masuk ke lapangan, dan juga menenangkan masa pada saat itu ya, Pak, ya? Hanya hitungan, hanya hitungan. Pak Kapolres. Pak Kapolres. Ya, ini koneksi kita sepertinya agak terputus-putus, Pak. Tadi kita ulangi lagi, berarti memang menurut Bapak tadi juga waktunya singkat begitu ya, tidak butuh lama untuk bisa berkoordinasi, dan juga masuk ke lapangan untuk menenangkan masa ya. Ya, hitungan detik. Hitungan detik kami lihat di CCTV, kami komunikasi via HT, kami langsung masuk. Dan ketika kami masuk, kami himbau, kami lerai, hitungan 5 sampai 10 menit, kondusif, ya. Supporter langsung naik lagi ke atas tribun, dan kami mengevakuasi daripada... Oke, Pak Kapolres, saya mau meluruskan kembali, berarti dalam kasus yang kemarin itu, dari hasil kajian dan juga pemeriksaan polisi, beserta saksi dan juga CCTV, bahwa memang ada Oknum Steward dulu yang memprovokasi begitu ya, Pak, ya? Menggunakan bahasa yang kurang baik, sehingga ini memprovokasi masa. Begitu ya, Pak, ya? Ya, itu pada saat pertandingan sebelumnya. Pertandingan sebelumnya. Oh, pertandingan sebelumnya. Pertandingan antara Persib yang namun Port FC Thailand. Oke. Kemudian residu dari kejengkelan itu masih terjadi pada saat pertandingan kemarin. Begitu, Pak, ya? Ya, dampak daripada kejadian pada saat pertandingan Persib dengan Port FC Thailand, itu ditumpahkan pada saat unjuk rasa. unjuk rasa mereka di Geraha Persib. Oke. Pak Kapolres, kemarin berarti yang ditangkap ini, adakah dari supporter yang ditangkap atau ditahan, Pak? Ya. Kami tangkap saat ini satu orang. Beberapa sudah teridentifikasi dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut berkaitan dengan yang melakukan kekerasan terhadap... Pak Kapolres, ini ada informasi bahwa ada empat korban yang melapor ke polisi ini siapa, Pak? Dari Stewart, kah? Ya, tepatnya delapan korban yang melapor ke Polesta Bandung. Ya, ada delapan korban yang melapor ke Polesta Bandung. ke delapan-delapannya adalah Stewart. Oke. Untuk pembuktian atau juga nanti pemeriksaan untuk mencari tersangka ini nanti seperti apa, Pak? Barang buktinya, Pak? Bukti-buktinya. Tentunya, kami sudah dapatkan keterangan saksi. Kami sudah dapatkan visum daripada korban. Dan kami juga sudah mendapatkan CCTV yang bisa menggambarkan para pelaku melakukan kekerasan. Dan dengan dasar itu, kami memiliki alat-alat bukti lainnya yang tidak bisa kami sebut. Oke. Pak Kapolres, terakhir, Pak. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi di masa mendatang, dari pihak keamanan, keamanan usulannya apa nih, Pak? Kepada pihak PSSIK atau kepenyelanggara, bahwa kemarin juga sempat disoroti berkenan dengan Stewart-nya. Kurang begitu. Kemudian penjagaan kurang ketat di depan, kemudian masih ada dijual tiket di lapangan. Nah, rekomendasi dari keamanan, Pak, agar hal ini tidak terjadi. Mungkin bisa didengarkan juga dengan pihak PSSI. Nah, tentunya hal ini bukan ranahnya kami untuk masuk ke dalam regulasi PSSI. Tentunya PSSI akan memiliki mekanisme sendiri nanti ada dari komisi sidang, dari komisi disiplin, yang nanti akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan daripada pertandingan kemarin. Oke, baik. Kapol Resta Bandung, Kompespol Kusworo Wibo, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Sampai jumpa di video selanjutnya.